5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita belajar di tema 7 Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain Pembelajaran 3 Mari kita belajar dengan penuh semangat Coba amati gambar berikut Apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Ya, ada yang bermain, ada yang membaca buku di kebun sekolah Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti ini bersama dengan teman kalian? Tentunya kalian pernah bermain bersama dengan teman-teman kalian di sekolah Bermain di kebun sekolah Bermain di kebun sekolah Siti duduk di sekolah Mereka membaca buku cerita Sambil menikmati kebun Bermain di kebun Bermain di kebun sekolah Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting Sang semut mengecek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana Hei kepompong Alangkah buruk nasibmu Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ Ayo jalan-jalan Lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Namun kepompong itu hanya terdiam Hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu Karena hujan kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur Semut itu jatuh Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin Tolong, tolong bantu aku Aku mau tenggelam Tolong, tolong, tolong aku Teriak si semut Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut Semut, peganglah erat-erat ranting itu Nanti aku akan mengangkat ranting itu Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu Dengan sekuat tenaga Kupu-kupu mengangkat ranting tersebut Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolongnya Aku adalah kepong-pong yang pernah kau ejek Kata si kupu-kupu Ternyata kepong-pong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya Akhirnya sang semut pun berjanji Tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu Nah ini adik-adik Dongeng fabel kupu-kupu berhati mulia Dalam dongeng ini awalnya sebelum menjadi kupu-kupu Dia adalah seekor kepong-pong Nah kepong-pong ini diejek oleh si semut Si semut ini mengejek bahwa kepong-pong itu jelek Tidak bisa kemana-mana Namun pada akhirnya kepong-pong itu berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik Dan ketika si semut sedang berjalan-jalan di kebun sekolah Dia jatuh adik-adik Dan dia hampir tenggelam Lalu siapa yang menolongnya? Ya yang menolongnya adalah seekor kupu-kupu Dan ternyata kupu-kupu itu adalah kepong-pong yang diejek oleh si semut Nah sejak saat itu akhirnya si semut berjanji Bahwa dia tidak akan menghina makhluk ciptaan Tuhan Itu ya adik-adik ya dongengnya Nah sekarang kita pelajari unsur-unsur dongeng Yang pertama ada tokoh Siapa tadi tokoh dalam dongeng fabel kupu-kupu berhati mulia? Ya tokohnya adalah kepong-pong atau kupu-kupu dan sang semut Lalu bagaimana watak karakter sifat masing-masing tokoh? Kalau kepong-pong atau kupu-kupu Ya dia baik hati Suka menolong Tidak membalas ejekan si semut Lalu sang semut wataknya bagaimana adik-adik? Suka mengajek Suka menghina Dan sang semut itu sombong Karena memamerkan bahwa dia itu bisa berjalan-jalan Kalau kepong-pong tidak bisa berjalan-jalan Jangan ditiru ya adik-adik ya Nah sekarang usul berikutnya adalah latar Latar adalah tempat terjadinya dongeng Dimana tadi tempat terjadinya dongeng? Ya di kebun sekolah Unsur yang berikutnya adalah amanat Amanat adalah pesan Yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut Apa amanatnya untuk kita adik-adik? Ini amanatnya Jangan suka mengejek dan menghina orang lain ya adik-adik Kita tidak boleh mengejek atau menghina orang lain Karena kita adalah mahluk ciptaan Tuhan Nah kita harus membalas kejahatan dengan Kebaikan Tadi si kupu-kupu Dijahatin sama si semut Tetapi dia membalas kejahatan semut dengan Kebaikan Bukan dengan kejahatan adik-adik Lalu pesan berikutnya atau amanatnya Mari kita menolong orang lain Yang membutuhkan pertolongan Nah itu pesan atau amanat yang bisa kita ambil dari dongeng kupu-kupu berhati mulia Mengapa ya semut mengejek kepong-pong? Mengapa adik-adik? Karena kepong-pongnya dianggap jelek dan tidak bisa kemana-mana Yang kedua Yang kedua Bagaimana sikap kepong-pong ketika diajak semut? Kepong-pongnya hanya diam adik-adik Dia tidak membalas ejekan semut Mengapa semut meminta tolong? Ya karena semut jatuh dan hampir tenggelam di sungai, di kebun, sekolah Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut adik-adik? Ya sikap kupu-kupu tetap baik kepada semut dan mau menolong semut Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut adik-adik? Iya dia memberikan ranting kepada semut Lalu mengangkat ranting itu dan menaruhnya di tempat yang aman Setelah kupu-kupu menolong semut Apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Ya saat kita menerima pertolongan orang lain Kita mengucapkan minta Oh bukan minta maaf ya adik ya Mengucapkan terima kasih maaf Mengucapkan terima kasih Jadi si semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu Nah tulislah atau sebutkan janji Yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu Apa janjinya si semut adik-adik? Ya semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan Sebelum bermain ke kebun sekolah Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu Mereka gemar meminjam buku cerita Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah Adik-adik di sekolah kalian apakah ada perpustakaan? Pasti ada ya adik-adik ya Apakah kalian suka meminjam buku di perpustakaan untuk dibaca? Buku apa yang kalian suka ya adik-adik? Apakah buku cerita? Atau buku sejarah? Atau buku sain? Atau buku yang lain? Pasti kalian memiliki buku khusus Atau buku kesukaan kalian Yang kalian baca di perpustakaan Ayo coba cari informasi Tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan Adik-adik nanti bisa bertanya kepada teman-teman kalian nih Apakah kegiatan kesukaan mereka ketika pergi ke perpustakaan? Ya adik-adik cari tahu Tanya ke teman-teman kalian Bisa melalui WA Atau nanti ketika kalian sekolah Kalian bisa bertanya Apa sih kegiatan kesukaanmu ketika pergi ke perpustakaan? Nah adik-adik bisa bertanya kepada teman-teman kalian Setiap orang pasti memiliki perbedaan Baik dalam karakteristik, agama, suku, hobi, dan kesukaan Perbedaan itu jangan membuat kita terpecah atau bertengkar Dengan perbedaan itu kita harus saling rukun Jadi tidak boleh mengencek seperti si semut tadi adik-adik Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku Ada yang terdapat dua buku Ada yang berisi tiga buku Dan ada yang berisi empat buku Nah disini ada gambar buku adik-adik Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan Gambar ini ada dua buku Nah lalu buku yang berdiri itu hanya ada satu Maka buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan Ya pecahan satu per dua Karena yang berdiri hanya satu buku dari dua buku yang ada Gambar berikutnya Disini ada berapa buku ya adik-adik ya? Ya ada empat buku Buku warna merah dari tumpukan buku di samping Dapat dinyatakan dengan pecahan Buku yang berwarna merah ada berapa adik-adik? Ada satu Dari empat buku yang ada Berarti dapat dinyatakan dengan pecahan Satu per empat Berikutnya Ada dua buku Buku yang memiliki pita Dari kumpulan buku di samping Dapat dinyatakan dengan pecahan Yang memiliki pita hanya buku berwarna hijau Hanya ada satu buku Dari dua buku yang ada Maka dapat dinyatakan dengan pecahan Satu per dua Lalu disini ada tiga buku Buku berwarna ungu Biru dan merah Buku yang memiliki pita Dari kumpulan buku di samping Dapat dinyatakan dengan pecahan Yang memiliki pita hanya satu Yaitu buku yang berwarna merah Dari tiga buku yang ada Maka dapat dinyatakan dengan pecahan Satu per tiga Berikutnya Siti mengambil salah satu buku Dari buku di samping Buku yang diambil Siti Dari kumpulan di samping Dapat dinyatakan dengan pecahan Jadi Siti hanya mengambil satu buku saja Dari ketiga buku ini yang ada Berarti buku yang diambil Siti Bisa dinyatakan dengan pecahan Ya pecahan satu per tiga Mudah kan adik-adik? Nah kita lanjutkan ya Pada setiap tumpukan buku Paling atas bertanda X atau silang Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai Dengan pecahan yang menunjukkan Banyak buku yang bertanda X Pada tumpukan buku berikut ini Nah sekarang kita lihat adik-adik Yang gambar pertama Gambar ini adik-adik ya Nah ini yang tanda X atau silang Hanya satu buku dari tiga buku yang ada Maka bisa dinyatakan dengan pecahan Satu per tiga Lalu gambar yang kedua Ini ada berapa tumpukan buku ya adik-adik ya Gambar ini dapat ditunjukkan dengan pecahan Ya pecahan satu per dua Gambar yang terakhir Kita lihat nih gambar yang terakhir adik-adik Ada berapa tumpukan buku? Ya ada tiga tumpukan buku Nah buku yang diberi tanda silang Atau tanda X Hanya Satu dari empat tumpukan buku yang ada Maka dapat dinyatakan dalam pecahan Satu per empat Begitu adik-adik Untuk pembelajaran kita hari ini Semoga kalian paham Apa yang Kak Citra sampaikan Yang Kak Citra sampaikan dalam video pembelajari ini Bersumber dari buku tematik Tema 7 kurikulum 2013 Semoga pembelajaran kita hari ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Jangan lupa untuk kalian bisa Add Facebook Kak Citra Dan follow Instagram Kak Citra Supaya kalian bisa berkenalan lebih dekat dengan Kak Citra Adik-adik like, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng kalian tuh Di samping tombol subscribe ya Supaya ketika Kak Citra upload video baru Kalian mendapatkan informasi dari channel Kak Citra Dan jangan lupa juga untuk kalian share ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga ikut belajar dari video pembelajaran Kak Citra Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya Dan Tuhan memberkati Sampai jumpa adik-adik Sub indo by broth3rmax